Namanya Ervan. Nih Ervan, Yadika angkatan berapa? 2013. Nih orangnya kayak gini nih rupanya nih ya kan? Buat yang menasaran nih Ervan. Banyak yang komen-komen. Banyak yang komen pak. Yang janjiin sama enam. Gua rasik? Gua rasik, angkatannya si Tio dulu. Lu kelas satu nih? Gua kelas satu nih. Gua gatau nih mau ribut sama anak-anak ke Tio. Cuma gua berdoa doang akhirnya. Lu ngayupai doang? Berdoa doang, pas gua ngotos-ngotos. Gua mundur kan tuh. Mundur tuh kesandung gua. Kesandung sama troto orang yang tengah-tengah. Gua jatuh. Gua SMA jatuh guys. Pake wapak lah apalah. Padahal iya kali. Cuman jujur, angkatan gua pake. Angkatan gua pake gua nggak guys. Demi apa lu? Demi Allah. Tari gua nyaloin. Gua nyaloin ke tempat wapak. Cuman gua nggak pake wapak. Gua serang tau orang-orang guys. Sendirian? Gua kabur deh. Kesamping sekolahnya. Wah gang kecil ini makin enak ya. Sini sasapu dong sasapu. Gua ngasih pake jaket. Bayoran. Baru-baru sih. Oke ketemu lagi sama gua Bangges. Di kesempatan kali ini masih sama kayak sebelum-sebelumnya. Gua datengin narasumber. Dan disini gua dan narasumber bakal ceritain. Kejadian seru di masa lalu. Kejadian suram di masa lalu. Tapi nggak berhenti disitu aja ya. Di akhirnya tuh kita bakal ceritain. Gimana caranya kita keluar dari masa lalu yang suram itu ya. Yang buruk lah bisa dibilang. Jadi jangan di skip. Jangan juga langsung mempotong videonya. Ikutin terus sampai habis. Nah kali ini. Lu udah tau lah narasumbernya satu ini. Dari fisiknya pasti lu udah pada ada yang tau. Dari namanya juga pasti udah pada tau. Karena banyak banget yang request. Ini kawan gua. Sahabat gua. Dari daerah yang jauh. Dari Jakarta Barat. Namanya Ervan. Nih Ervan. Yadika angkatan berapa? 2013. 2013 nih orangnya kayak gini nih rupanya nih ya kan. Buat yang menasaran nih Ervan. Banyak yang komen-komen. Banyak yang komen pak. Orangnya ya baik-baik aja ganteng ya kan. Karena anak tawaran tuh malah ngaknya ganteng. Nyaru ya nyaru. Nyaru. Oke lebih lanjut lagi. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Ervan. Coba kenalin dikit aja pak. Oh iya. Gue Ervan Riyanda. SMA dulu di 2013 Yadika. SMP? SMP gua 48 cuman. Gua veter kan gua pindah. Oh lu aslinya 14 apa aslinya? Aslinya 13. Cuman gua veter ke... Berapa ya? 2 tahun gua ngana SMP. Di SMP? Iya anjir. Lu gara-gara apa tuh? Gara-gara suling. Suling? Iya. Jadi gua ga bisa main suling nih. Tapi suling itu tuh wali... Wali kepala sekolah ya? Kayak gitu. Kepala sekolah lu? Walinya tuh guru seni budaya. Oh iya. Oke terus. Iya jadi gue gara-gara itu gua nganain. Anjir gara-gara perkara suling. Gara-gara suling gue peter. Oh berarti lu SMA nya sebenernya 15 dong? Masuknya apa gimana? Engga seharusnya gua tetap sama. 2013 sama. Kok bisa sama? Jadi gua beli ijasa pas SMP. Sebenernya jangan ditiru cuman ya. Dari pada nunggu kelamaan ya kan? Dari 2 tahun. Dari 2 tahun lumayan pak. Anjir gara-gara suling. Gara-gara suling. Nah itu SMA di Yadika. Di Yadika 5. Yadikanya tuh udah banyak kan ya? Ada berapa ya? Sampai 11 kayaknya. Sampai ke Depok-Depok. Cuman yang... Yang SMA nya. SMA nya ya. Cuman Jakarta Barat sama Tangerang kayaknya. Cuman Yadika tuh. Maksudnya. Satu sama Yayasan sama Yadika. Temenan semua kan? Apa musuhan juga? Oh Yadika 5 sih kayaknya. Sendiri? Sendiri. Oh sendiri. Gak gabung-gabung sama Yadika-Yadika kan. Nah berarti lu... Sebenernya bukan sekolah ribut kan. Sebenernya? Iya. Lu dari... Gua juga nyasar guys itu guys. Ke Yadika? Kan gua dari selatan tuh ya. SMP nya? Iya SMP. Terus gua main ke anak-anak mistik tuh kan. Ke Wartang dulu. Ribut-ribut gitu. Cuman. Pas dari situ gua diserang tuh. Sama abang-abangan gua sendiri. Gari-gari ketawan. Waktu SMP nih? Iya. Pas di mistik. Sama Bayoran keluar bus. Jadi gua gak boleh nongkrong situ lagi. Oh. Akhirnya gua keluar ke Bayoran. Udah deh. Udah tumpah. Akhirnya gua gak ribut-ribut. Jadi jaman anak Savo dulu ya. Udah sempet ada Savo. Iya. Sempet. Udah tuh. Pas. Itu gua. Dapet SMA. Iya. Karena iasa gua beli. Gak bisa masuk negeri doang. Gua. Mau pake orang dalam. Gak bisa. Bayar tuh kan. SMA lu tuh 29 bayar. Cuman. Pas dicoba bayar. Eh mal. Gak bisa juga. Gara-gara gua. Paket kan. Udah tuh pas. Pas. Gua balik kan. Balik ke rumah omah gua. Itu pas daftarnya SMA. Eh sorry sorry. Gua daftar di Triguna dulu. Triguna di mana? Yang di daerah Paun. Paun. Terus gua gak boleh gondrong dulu tuh. Katanya suruh potong rambut deh. Wah ini kok gedungnya tua banget. Gua ngeriuk kan. Gak jadi. Gak jadi gua. Gak jadi gua. Balik gua bingung. Apa di limau ya? Terus mau di limau. Oh gua ke limau. Tes apa? AQuran. Enggak bisa. Gak bisa. Gak boleh. Akhirnya. Gua balik tuh. Udah. Udah pada masuk. SMA. SMA udah pada masuk. Gua balik ke. Kecil Duk. Lewat Yadika 5. Kecil Duk. SMA gede juga nih. Oh iya ya. Bagus juga nih. Gua pikir kayak sekolah. Sekolah. Maksudnya agama Kristen kali ya. Lu mikirnya. Gua mikirnya ya kan. Kecil Duk. Gua masuk. Oh enggak deh. Ternyata. Ternyata banyak. Maksud gua universal. SMA universal. Ternyata. Oh orang-orang. Ternyata udah pernah masuk guys. Ya kan. Eh tapi masih bisa. Ternyata gua gimana gua disini. Udah gua disitu masuk. Akhirnya disitu. Nyasar lah. Nyasar. Udah. Pas gua masuk. Pas gua masuk SMA 35. Gua tuh orang-orang. Gak kayak anak-anak selatan. Ini berbeda gua. Kagiat ya kan. Beda pergalaan ini. Pas gue. Nongkrong. Ditarik sama abang kelas gua. Dari-dari ramut gua gondreng dulu ya. Eh. Ajak angkatan dulu yang nongkrong gue. Atau dia ya. Oh iya bang. Udah gua ajakin tuh. Gua kumpulin angkatan gue. Mas masuk. Gua nongkrong ya. Gua nongkrong di. Samping SMA gua tuh. Di samping ya di kalimat. Nongkrong-nongkrong gua tanya. Bang nih setiap Jumat. Ribut ga nih bang? Gua bilang gitu. Gua bilang gitu. Terakhir ribut 2002-2008. Gua bilang. Oh bukan anak-anak ribut. Anaknya di kan terakhir ribut 2008. 2008 angkatan mereka. Lu masuk 2010 kan. 2010 gua masuk kan. 2011 gua ributnya 2008. Udah lama. Gua bilang. Gua kayaknya salah masuk longkrongan. Oh lu dari awal tuh emang niatnya pengen ribut. Pengen ribut. Oh gua pikirnya kan. Oh mereka anak-anak ribut. Gua ikut-ikutan deh kan. Pengen berbaur. Eh ternyata bukan. Nah ada satu sahabat gua nih. Ipay. Ipay. Ipay yang gede. Anak dari 8-8 juga apa bukan? Bukan dari SMA Yedika 5. Cuman anak barat dia. Udah menggang kekuasaan SMA Barat lah dia dulu. Udah gue kayak. Ipay nongkrong. Iya kan. Dia kayak. Gua ngerti kayak. Ipay kok malah ga mau nongkrong. Malah males. Iya ternyata. Dia ga ngasih tau tongkrong-anak gua itu tuh bukan anak-anak ribut. Oh. Cuman sekedar nongkrong gitu doang. Lalu gua liat. Ipay. Ipay ini. Bukan. Cuman anak-anak ribut. Ini bukan anak-anak ribut gitu gitu. Anak ribut ada namanya dulu poncer. Nama tongkrongan Yedika 5. SMPnya dia. Dia SMP disitu guys. Jadi udah kenal sama anak-anak situ kan. Si Ipay itu SMP di Yadika. SMA Yadika lagi. SMA Yadika lagi. Jadi dia tau lah. Dia tau dia. Terus dia SMP suka ribut sama anak-anak. Eh gabung. Dia itu bawa. Dua libel lah kalo gak salah. Dua lima belas. Dua lima belas ya. Karena dia anak meruya. Barat. Jadi di Barat udah. Namanya udah ini udah si Ipay. Ipay. Udah. Begitu. Gua ikut dia. Akhirnya ribut tuh. Angkatan gue kan. Pertama kali ribut nih. Jalan. Dulu kan gak ada janjian-janjian guys ya. Jalan-jalan aja gitu. Selatan ya. Jalan pertama ribut. Gua disuruh. Pokoknya gak ada BR dah gua. Akhirnya gua megang SM temen gua gitu. Pan jangan hilang ya. Punya bokap gua. Oh iya iya gua. Punya bokapnya. Gua udah di main set. Ah jangan hilang. Jangan hilang. Punya SMnya. Gua jalan. Naik metro tuh kan. Dia pada naik metro. Gua. Jager-jagernya menaik motor. Angkatan gue. Oh iya. Sejalan deh. Gua pikir. Ah aneh. Culun-culun ya kan nih. Orangnya culun-culun banget guys. Gak kayak anak-anak selatan kan. Beda. Iya beda. Saya aneh deh ya kan. Nih temen-temen gua culun-culun nih. Eh pas. Di. Sekolah tuh. Eh sebelum sorry. Sebelum sekolah ada. Lulujami ya. Eh ini depan. Daerah Lulujami ya. Iya daerah Lulujami. Ada anak. Dua segi kayaknya dulu. Kayak. Megat. Megat anak-anak. Diributin. Wah gue turun tuh kan. Buruk buruk buruk. Nah gue ditemenin si. Ipay. Angkatan gua. Kabur tuh kan. Dua segi gue. Dua segi kabur. Dua seneng ya kan. Dua seneng. Wah makin semangat ya kan. Selatan. Jalan lah. Jalan lagi. Gua dulu belum deket sama anak poncar-poncar ini. Cuman tau doang. Cuman tau doang. Angkat. Jadi tuh kayak mencar gitu. Ya oke. Gua mikirnya kayak yang ikut gua. Yang solid-solid. Yang poncar. Menurut gua kayak. Maka ga solid. Ternyata. Seharusnya gua nongkrongnya diponcar. Yang seharusnya. Cuman pada saat itu lu belum tau. Nggak gua belum tau kan. Soalnya gua dari selatan. Udah pas gua ke. Jalan lagi. Lu semangat tuh kan. Lu semangat. Semangat. Sekolah ketemu lagi. Ribut. Sekolah ketemu lagi. Gak tau anak mana. Ribut gua. Temen gua satu orang kayaknya ketangkep deh. Sama warga. Sama warga. Sama warga. Langkep. Menang. Tapi bubar. Kayak buyar gitu kan. Kok ga sama anak. HAT ya. H2 ya kayaknya. Duh. Udah. Jalan lagi. Jalan lagi. Pokoknya. Pas udah di jalan. Ternyata janjian mereka. Si anak manusia. Oh. Lu kan soalnya. Cuman tahun-tahun dua. Janjian sama. Enam. Gua rasik. Gua rasik. Angkatannya si Tio. Dulu. Lu kelas satu nih. Gua kelas satu nih. Gua ga tau nih mau ribut nama. Anak-anak ke Tio. Pas udah nyampe. Apa tuh. Bundaran. Bulungan ya. Apa sih namanya itu. Bundaran Blok M lah. Makam. Barito. Sorry. Barito. Barito. Pertama kali ribut. Angkatan gua nih. Belum ada nama. Belum ada apa nih. Duduk tuh disitu. Kayak orang B gua guys. Maghrib-maghrib. Tengah jalan pak. Tengah jalan pak. Disitu ada duduk. WR. Dulu mah kayak santai gak. Gak kayak dulu ya. Kayak sekarang kan. Udah kecium. Wah dulu kita duduk disitu-situ kayak santai aja. Terus-terus. Warga ga ada yang kecet gitu. Duduk aja rame guys. Wah ternyata anak-anak. Anak Gor kan. Nah gua dari sini gua ngerti. Selatan nih. Gua tau kan ribut-ribut selatan. Oh di selatan beda nih ributnya sama barat. Gua lagi duduk guys. Toto kan mencar-mencar ya duduknya ya. Karena belum ada. Kenal deket tuh anak SMA. Baru seminggu sekolah kayaknya. Eh. B. Oh gua liat disitu. Oh abarat. Dari pertama gua ribut. Gua ngerti temen-temen gua beda ributnya. Jadi kayak. Majuin sendiri-sendiri. Mencari asis sendiri ya. Gak rapet. Gak gimana. Udah pas duduk disini. Gua di sebelah sini kan. Deket bubur baritonya ya kan. Nama yang gua kenal-kenal doang. Duduk. Wah gua roda rap banget guys. Rapet. Lu yang ini ributin duluan. Lu masih disini? Gua masih disini. Ributin duluan mundur tuh. Temen gua jatuh. Terus kebagi. Tapi kan dulu kan ributnya cuman pake. Bambu lah. Bambu gir. Paling kelewangnya. Kelewang gitu doang. Pake sebuah orang. Iya buat takut-takutin doang. Gua terobos tuh kan. Gua terobos mundur tuh. Wah ini gua liat temen gua semua. Yang dulu dimistik. Yang dulu dimistik. Temen gua semua. Ampe ada yang bukan anak enam ikutan nih. Oh jadi lu tau. Iya tau nih gua. Gua di sebelah. Gua madi temen. Akhirnya gua liat temen gua itu. Saya lontes ipai. Iya. Ngetos sama si Rio gitu. Cuman gua berdoa doang akhirnya. Lu ga ipai doang? Berdoa doang. Pas gua ngetos-ngetos. Gua mundur kan tuh. Mundur tuh. Kesandung gua. Kesandung sama. Trotoran di tengah-tengah gua. Jatoh gua kan. Gua. SMA jatoh deh. Gua harus ya. Udah hampir kebagi tuh. Gua ambil SMA. Set. Gua begini lagi. Gua ditarik sama ipai. Udah apa ya? Pan menang dong. Gua mikir apa? Ya. SM temen gua hilang. Terus dari SMA 6 itu. Lu balik apa kemana tuh? Balik. Balik. Gua ya. Ngomongin ya kan. Tadi temen-temen gua tuh. Yang turun gua bilang gitu. Ribut ga boleh kayak gini nih. Ini salah nih ribut kayak gini. Oh akhirnya lu ngasih tau nih. Kan tadi kan ributnya satu-satu. Jadi tuh mungkin temen-temen gua respect kali sama gua ya. Jadi lah lu pangeran. Pangeran. Jayakarta aja. Terus. Gua udah tupes dari situ. Gua bilang. Kalo lawan selatan gua bilang. Gak bisa ribut sendiri-sendiri. Gua bilang. Oh iya kan. Iya. Jadi gua udah. Udah. Tahu nih yang selan-selan yang mana. Yang ngomong doang yang mana. Gua udah tau nih. Gua udah pilih-pilih nih. Nah dari situ gua kayak semangat lah mungkin. Mungkin. Mungkin bisa kan nih SMA. Yadika. Yadika 5 yang tadi gua enak ribut. Jadi. Ribut lagi. Jadi ada. Nama lah. Ada apa-apanya. Tiba. Tiba akhirnya gua. Amin kayak bersemangat. Tiba tuh bikin angetan gua kayak. Nah dari situ. Oh kita jalan ribut selatan dulu deh. Powernya masih belum ketemu nih. Soalnya temen-temen kita. Masih belum bisa nyatu. Gitu ya. Akhirnya. Gua fokus. Ngumpulin angetan gua. Jadi satu tongkrongan. Diponjar itu akhirnya. Akhirnya jadi diponjar. 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 Semua yang tadi gua ajak ngomong-ngomong itu. Gua pindah diponjar. Diponjar udah solid-solid-solid. Kita. Ibaratnya gua skip-skip lah ya. Ribut-ribut. Iya. Skip-skip aja. Yang seru-seru aja lah. Jadi gua. Barat lah ibaratnya. Ribut di barat. Tapi kan dulu kan ada jalur. Apa lah. Sorry sorry. Tubir Maninya tuh. Jaman Twitter. Jaman Twitter. Jaman Twitter. Nama-nama gua di omong-omongin tuh disitu ya kan. Di Twitter itu? Iya. Pak. Pakai wapak lah apalah. Ada emang nggak. Cuman. Jujur angkatan gua pake. Oh tapi lu nggak. Angkatan gua pake. Gua nggak guys. Demi apa lu? Demi Allah. Tapi gua nyaloin. Oh iya. Gua nyaloin ke tempat wapak. Cuman gua nggak pake wapak. Oh oke oke. Gua nyaloin. Karena abang-abangan gua ada. Oke. Kita terus-terusan. Ribut sama barat. Jadi ibaratnya. IPAI nih. Agama IPAI. Mereka-mereka nyaloin. Nyaloin. Masukin ke wapak-wapak gitu. Gua liat. Gua bilang. Oh yang masuk wapak. Ampe ribut mundur. Awas ya. Gua bilang itu kan. Amak kapan gue. Iya kan ya kan. Udah barat. Gua ribut sama mana aja deh tuh kan. Di barat? Iya di inter. Gua ribut di intercon. Ribut di cengareng gitu-gitu deh. Eh. Apa sih. Meruya ujung tuh. Meruya. Gua ribut. Banyak juga sih kan. Banyak. Udah banyak. Sampai-sampai gua ya dulu. Saking gilanya. Sendirian. Ribut sendirian. Dicedup. Lawan STM IPA. Gara-gara apaan tuh? Gara-gara apaan tuh? Gapapa kan gua balik. Gw kan dulu. Suka bober. Kalo sekolah. Kalo berang serba. Suka bober. Jadi contoh nih. Dulu. Dulu ya. Dulu. Gara-gara gua pake jaket. Luar bus dulu kan. Di incer tuh. Di incer. Pas gua. Kan gua balik na' ceduk. Dibentiin gua cuy. Sama orang. Lu anak bayoran? Engga bang. Gua na' ceduk. Gua nyaru kan. Lu anak bayoran kan. Gua na' ceduk bang. Tua banget. STM gitu. Lepas. Gaket lu. Iya bang. Bentar. Pas gua mau. Lepas jaket war bus. Gua keluarin air. Madura gua. Eh bukan Madura. Sorry. Corbeck. 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 Yang ada gagangan ya. Iya. Ternyata dia gak mau BR. Wah yuk lu. Gua mau motor balapan dulu. Motor. Apa. Scoopy jom. Boat api. Buat balapan. Gua mikirin motor. Udah kabur. Gua mikirin motor. Pas gua kabur. Dia muter balik lagi guys. Ngejar gue kan. Ngejar gue. Sini lu. Gua gitu. Gua sini. Eh pas banget lewat depan sekolah dia. Karena mungkin temen-temen lu udah liat kali ya. Mau jagat gue. Gua kabur. Gua berenti. Gua berenti. Tunggu sini lu ya. Suat gua. Gua kerumah ngambil apa. Ngambil gulek babi. Niatu-niat batu. Sendirian guys. Nek motor. Gara gila. Saking keselnya. Terus-terus gimana? Karena kan sekolah dia. Lurus ke kiri tuh rumah omah gua. Gua dulu pas SMA tinggal aja. Deket lah. Iya. Dijaduk. Gua bi. Ketawan lah sama omah gua. Eh rumah kemana. Telfon mama nih gitu. Jaman dulu tuh nyokap gua udah. Udah ngeliat gua tuh. Gua aneh enak ribut mulu. Bandel lah. Bandel. Tapi gua mau ga mau gua harus jujur guys. Kalo setiap Jumat gua telfonin. Setiap sore gua belum balik gitu. Kalo misalnya gua bilang ga ribut. Mau main nih. Atau ga mau kemana gitu ya. Balak gue. Jadi lu mendingan jujur aja. Mendingan jujur. Gua setiap mau ribut. Mau ke Meruya nih mah. Mau terribut ya. Iya iya. Udah udah ya. Jadi gua yang penting udah jujur. Jadi setengahnya kalo kenapa-napa amit-amit orang tau lu tau. Tau. Kalo mati ya. Amit-amit. Terus lu yang bawa golong topi? Gua bawa golong topi. Gua serang tau ngorong gias. Sendirian? Sendirian. Gua berapa. Gua kabur deh. Kesamping sekolahnya. Sini. Wah ga kecil lagi. Makin enak ya. Sini. Satu-sini. Gua ngasih pake jaket bayorannya. Gua berapa bagus sih. Gua kabur. Ada satu orang saya lom tuh pake topi. Pake apa? Madura. Pake Madura. Sini. Oh gua. Gak bisa deket-deketan ya. Soalnya gua pake Gobi. Gua ngerik. Udah kepegang sama dia kan. Gua puter-puterin sampe kena gang-gang. Kabur. Gua kabur. Akhirnya gua keluar kan. Gua keluar. Gua bawa motor lagi. Cabut. Udah gua dicari tuh kayaknya. Sama orang hipak. Mungkin anak hipaknya juga. Setengah ngeri. Setengah bingung. Ini orang sendirian. Bagus. Padahal lu masih kecil. Apa budulunya? Budulunya kecil. Gua pendek. Masih kecil sendirian. Mungkin dia kira nih orang gila kali ini. Cabut lah kali gitu. Gabut ya gabut. Dicari. Gua ngilang. Gua bilangin anak-anak temen gua tuh. Baru lu kok anak-anak lu? Iya. Gua bilangin. Gini gini. Udah lah ga jelas. Kalo lah ga jelas. Ada yang diributin gitu. Kayak udah. Kebanyakan gua ribut. Bukan Yadika juga. Gua suka diajak temen-temen gua. Oh jadi lu ribut ga cuma sama anak Yadika? Iya. Jadi gua tim panggilan gitu. Cabutan? Tim cabutan. Terus lu ngeliatin gua tuh. Lu naik motor ngelock gitu. Lu ngeliatin gua tuh. Lu nujem gua gitu. Asli gua. Lu dirin. Single lu gua gitu. Anjay. Dipanah anjir. Bawa panah-panah. Iya bawa panah. Panah gede. Nah ini filosofinya West Blue Ars ya kan. Tentara Biru Barat. Tentara Biru Barat. Tentara Biru Barat. Maksudnya West Blue Army gitu kan. West Blue Army ya. Oke oke. Eh di s**t gua liat. Lu sih gua nih abang-abang semua di depan. Sampai temen gua sih. Wah gembelan gembelan dia kabur. Terus gua tinggalin. Gua udah di tengah-tengan anak-anak dia. Turun ke got. Turun ke got. Jadi pada takut itu juga. Turun ke got. Iya. Jadi nyaruhnya dari atas. Ada yang turun. Malah gua kejar. Lah gimana sih lu ribut tiga. Ribut tiga sama dia. Gua ambil BR nya kan. Akhirnya gua bisa naik. Eh disini lu. Ga ada yang berhentus guys. Boleh G